Informasi resmi untuk hari ini menuju kita update ke eFootball 2025 tanggal 12 September Mulai dari update gameplay, kemudian kartu Meshgon, lalu ada kartu Neymar Prime 2014 Serta beberapa koin alias seratusan koin maksudnya yang bisa teman-teman dapetin Gimana caranya? Langsung kita bahas selengkapnya di channel Arif Anggara19 Oke, informasi yang pertama adalah konami akan merilis setiap ambasadornya Maksudnya antara Neymar dan juga Messi itu bakal dirilis juga Cuma ambasador kan bukan mereka doang ya Masih ada TAA, kemudian Bruno, sama Kubo yang dirilis mereka aja terus ya Oke, tapi mereka itu bakal hadir dalam versi deluxe dan juga versi standarnya teman-teman ya Oke, nah ini untuk detail paket dari si Neymar guys ya Oke, nanti di eFootball 2025 bakal ada Neymar ya dengan edisi 2025 Untuk detail paketnya adalah ada Epic Neymar Brazil 2014 Kemudian highlight pemain yang lainnya yang bakal menemani paket tersebut itu Sebanyak 10 orang ya, lalu ada coin gratis sebanyak 450 Anjay, balik modal Kemudian program pelatihan sebanyak 22x 4000 ya Program pelatihan 4000 Lalu ada jersey khusus Neymar 2025 teman-teman ya Terus untuk versi standarnya itu ada Epic Neymar Lalu untuk coin yang kembali lah ya Oke, itu 250 coin, lalu highlightnya cuma 7 pemain Lalu ada program 4000 sebanyak 11x Cuma sayangnya adalah teman-teman bisa lihat di barisan paling bawah Ada tulisan PS5, PS4, Xbox Series, lalu Xbox One Terus ada Windows ya Versi mobile tidak dicantumkan teman-teman Jadi sayangnya, gue berspekulasi bahwa info ini tidak hadir untuk versi mobile Tetapi hanya untuk versi konsol Xbox dan juga Steam Waduh, anjing memang Konami ya Oke, tapi kita akan tunggu info perkembangannya ya guys ya Yang pasti nggak bakal cuma dibatesin buat Steam Xbox sama konsol juga gitu ya Pasti ada yang meriah juga kan buat versi mobile Kon Masa buat mereka-mereka doang Kita user mobile masa teriak-teriak Nggak beda jauh detail pakainya sama versi Neymar tadi guys ya Untuk Messi ini ya Untuk versi Deluxe-nya ya Bakal ada Epic Lewangkara Messi Edisi 2005-2006 Anjir, melebihi Meshgon ini mah ya Kemudian Highlight 10 kali ya Jadi bakal ada pemain yang lainnya dalam paket tersebut ya Sebanyak 10 orang Kemudian bakal ada Coinback sebanyak 450 koin Terus ada program pelatihan 4000 sebanyak 22 kali Ada juga jersey terbaru edisi eFootball 2025 ya Terus untuk versi standar Jadi ada Deluxe-nya, ada versi standar Nah untuk versi standarnya, paketnya itu detailnya ada Epic Messi 2005-2006 Terus ada Coinback sebanyak 250 koin Terus ada pemain Highlight sebanyak 7 pemain Terus ada program pelatihan 4000 sebanyak 11 kali Lagi dan lagi Yang tersedianya itu PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, dan Windows Tidak ada versi mobile Bangke memang ya Oke Sekali lagi kita akan tunggu perkembangannya dulu ya Kalau nggak ada, kita demo ke Jepang guys ya Informasi resmi yang kedua adalah Konami bakal menambahkan mode cuaca yang baru ya Jadi bukan mode malam saja Tetapi bakal ada mode hujan dan mode salju ya Nggak tahu nih Mode siang ditambahin apa nggak nih ya Nah terus kita bakal melihat ya guys ya Untuk mode saljunya seperti apa Cuma nih wasit kayak gimana nih wasit nih Mode salju ditambahin Wasit kagak ya Allah Nah terus mode hujan juga bakal segera teman-teman nikmati ya Oke licin-licin ya Mantap banget Informasi yang ketiga adalah Konami bakal mengupdate dari gameplaynya ya Ada dua fitur terbaru yaitu finish dribble Dan juga penambahan kontak fisik teman-teman ya Berikut untuk cuplikan resmi dari Konami ya guys ya Nah itu ada finish dribble Lebih ke ngawang-ngawang dulu baru bisa gocek Nah nanti kita bisa melakukan seperti itu Kemudian ada improvement dari statistik physical contact ya Jadi pemain-pemain yang memiliki physical contact yang bagus ya Dari statistiknya itu bakal lebih unggul dalam duel dengan back lawan Nah teman-teman bisa lihat ya Oke nah lebih bisa duel gitu kan Wah gacor sih ya Haalan, Ronaldo Terus pemain-pemain yang memiliki skill bullet header Anjir auto gacor semuanya ya Channel Arif Anggara 19 ya Bakal ngasih satu jersey premium gratis Untuk teman-teman setiap channel Arif Anggara 19 ya Oke ini persembahan dari official store Channel Arif Anggara 19 ya Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin jersey gratisnya ya Silahkan teman-teman upload momen terbaik teman-teman Saat main e-football ya Ke Instagram Oke Terus videonya polosan aja Gak usah pake sound macem-macem Edit macem-macem Polosan aja Terus teman-teman kasih caption ya Giveaway Youtube Arif Anggara 19 Terus jangan lupa tulis harapan kalian Untuk channel Arif Anggara 19 Jangan lupa Kalian kasih hashtag Arif Anggara 19 Terus mention juga At Arif Anggara 19 Nanti gue bakal lihat ya Views terbanyak itu siapa Dan dialah yang bakal dapet Satu jersey premium tersebut ya Semangat guys Periodenya 2 minggu ya Nanti kita bakal umumin 2 minggu ke depan Oke banyak yang berspekulasi bahwa Warna-warni dari e-football season update ini Bukan cuma sekedar penambahan warna aja Tetapi kabarnya Ini tuh ada sangkut pautnya Dengan Fitur cross platform ya Alias Semua device Mau itu steam Mau itu konsol Xbox iOS Android Semuanya bisa terhubung Seperti itu Sebenarnya Untuk informasi ini Nanti di e-football season update Atau e-football 2025 Belum ada konfirmasinya Dari konfirmasinya Dari konfirmasinya Apakah mereka bakal menghadirkan Cross platform ini Cuma Selama update e-football 2022 Juga Konami udah ngasih nih guys ya Konsep mereka bakal menghadirkan Fitur ini Cuma Rilisnya kapan Itu konami belum mengonfirmasi guys Jadi ya Semoga ini beneran ya Semoga beneran nih Jadi Tanda-tanda lah ya Warna-warnya desain e-foot 2025 ini Menjadi tanda Adanya Cross platform ya Yang mana Platform manapun Bisa saling terhubung ya Semoga Dan ada fitur Apa gamepad ya Untuk Versi mobile Kan jadi lebih mantep Anjay Gak usah Ribet sama Tombol-tombol di layar Anjay Gacor guys Ayo dong kon Hadirkanlah kon Oke Segeda reminder aja Bahwa nanti di hari Rabu ya Mulai hari Rabu Tanggal 11 Teman-teman ya Ingat Mulai hari Rabu Tanggal 11 Konami sudah memulai Maintenance Skala besarannya Jadi teman-teman Di hari Rabu Sudah tidak bisa Memainkan E-football 2024 Ya Kemudian Nah baru tuh Teman-teman baru bisa Memainkan E-football 2025 Di tanggal 12 September Pada jam berapa Pada jam 3 sore Untuk waktu Indonesia Bagian barat Kemudian Kalau teman-teman di luar Bagian barat Indonesia Teman-teman bisa lihat Jam 8 UTC Di daerah kalian masing-masing Di daerah kalian masing-masing Itu di jam berapa ya Intinya tanggal 12 Kita sudah bisa Menikmati E-football season update Alias E-football 2025 Mantap Semoga sesuai Ekspektasi kita Gue takutnya Udah update nih Tahunya sama aja Hahaha Konamplet Konamplet Oh iya nah Teman-teman tenang aja Selama di hari Rabu Ke hari Kamis ya Hari Rabu Menuju hari Kamis Kalau teman-teman Yang pada bosen gitu kan Bang Gue gak ada game lain Selain e-football gitu kan Kalau E-football gak bisa dibuka Selama Sehari atau dua harian Itu gue Main apa dong bang Oke tenang aja guys ya E-football tetap Membuka fitur Trial match dan juga Training ya Cuma ini mainnya Pakai tim reguler Dan itu melawan AI ya Bukan user Versus user Jadi untuk teman-teman Yang pada Masih tetap Kepengen main E-football ya Masih ada tuh Fitur trial match Atau training ya Berikutnya Nah Ini adalah Size resmi Yang Konami Konfirmasi Untuk update-an E-football season update Khususus Pengguna Android ya Kalian harus menyiapkan Penyimpanan sebanyak 2,2 giga Untuk update Ke E-football season update Ini ya Oke Kemudian Untuk versi IOS itu berapa bang Dibedain ya Sama Konami Nah Untuk para pengguna IOS Konami menyarankan Teman-teman harus Menyiapkan 2,8 giga Supaya teman-teman Bisa update Ke E-football season update Ya Jangan lupa Mau di Android Atau di IOS Teman-teman Update-nya Memakai jaringan Wi-Fi Ini saran Langsung dari Pusat guys Dari Konami Langsung ya Takutnya kalian Kalau misalkan Update pakai Jaringan data Seluler Itu stuck aja Pokoknya Biasanya ada Gangguan lah Kalau teman-teman Update pakai Data seluler Lebih baik Teman-teman pakai Jaringan Wi-Fi Oke Oh iya Ada yang nanya juga Bang Kalau misalkan Gue update-nya Nggak di hari Kamis Misalkan gue mau Update-nya di hari Jumat Tanggal 13 September Itu boleh nggak bang Boleh ya Terserah kalian Update-nya Cuma ya Tanggal 12 itu Kalian sudah bisa Untuk peng-update E-football season update Paham ya Kenapa lu pada Nggak gaca epic guys Nggak ada coin Coin mahal Gue punya solusi terbaik Untuk kalian semuanya guys Ada yanshop.topup Yang bisa membantu Kalian semuanya Supaya kalian bisa Top up dengan murah Aman, legal Dan juga terpercaya Pastinya ya Oke Kalian bisa cek testimoninya Kemudian kalian bisa kunjungi Untuk whatsappnya sekarang juga ya Oke Tanpa perlu lama-lama Langsung aja Top up di Yanshop.topup Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Periode dari Daily Games Oke Gue pastikan ya guys ya Meskipun Konami belum Mengonfirmasi Soal Periode yang baru Untuk Daily Games ini Tetapi Gue Pastikan ya Daily Games ini Bakal terus ada Dan Konami sudah Pasti akan Memperpanjang Atau Menghadirkan Periode baru Untuk Daily Games ini Alasannya Daily Games itu Bukan event Event Kampanye Seperti biasanya guys Daily Games itu Adalah sebuah fitur Dimana kalau fitur Selamanya pun Bakal ada Bakal terus ada Bukan habis Hilang Kayak event Event Kampanye Jadi teman-teman Tenang aja Nanti Konami Bakal menambahkan Periode yang baru Dan semoga Konami bisa Menambahkan juga Pemain-pemain Chance dealnya Pemain-pemain Terbaik Ditambahkan ke Hadiah Event Daily Games ini Oke Nah kesimpulannya adalah Baik itu paket Messi Gondrong Terus juga versi Neymar Prime 2014 Sejauh ini Masih Hanya akan Tersedia Untuk versi Steam Konsol Dan juga Xbox Belum ada kabar Apa yang bakal Hadir untuk Versi mobile Teman-teman Cuma untuk Update gameplay Itu bakal berlaku Untuk semua Platform Thank you Sudah pada nonton Sampai akhir video Jika bermanfaat Silahkan share video ini Ke teman kalian Yang pada main E-Football juga See you on the next video Mantap banget